Ditantang debat hukum, bukan filsafat, Ko Ping Ho, Roky, Hotman, lulusan fakultas undang-undang, bukan hukum. Setelah mendapatkan jawaban Roky Gerung agar debat di forum akademi, anggota tim hukum Prabu Ki peran Hotman Paris Hutapia berdatang Roky berdebat tentang hukum bukan filsafat. Hal ini disampaikan Hotman usai menyerahkan kesimpulan tim hukum paslon 02 terkait sengketa Pilpres 2024. Roky Gerung, aku tonton kau berdebat hukum, ya bukan berdebat filsafat, Ko Ping Ho, ujar Hotman. Hotman menilai pendapat Roky menyesatkan tim kuasa hukum keajar Bafod yang menghadirkan Romo Frans Magnus Suseno di sidang sengketa Pilpres 2024 kerap menggaruh ajalan filsafat Roky Gerung. Disentil ahli filsafat Ko Ping Ho, Roky tetap santai dan cukup pedas saat memberikan jawaban tentang Hotman. Menurut Roky, hukum itu bukan hanya membaca undang-undang tetapi tidak mengikuti perkembangan zaman. Contoh, konstitusi Rusia berubah mengikuti perkembangan sosial, sebab keadaan sosial bisa mengubah konstitusi jadi lebih baik. Sebab konstitusi itu bukan sesuatu yang ditetapkan lalu tidak boleh ditafsirkan. Perkembangan sosial akan membuat orang menjadi mampu untuk menafsirkan keadaan. Namun, menurut Roky, menyayangkan kemampuan lawyer-lawyer di Indonesia hanya sebatas membaca undang-undang. Orang semacam Hotman Paris tidak bisa disebut sebagai lulusan fakultas hukum karena dia hanya membaca undang-undang jadi dia lulusan fakultas undang-undang. Fakultas undang-undang bukan fakultas hukum, ujar Roky. Akibatnya tidak bisa menghasilkan keputusan keadilan yang benar-benar baru dan sesuai dengan kemampuan zaman agar Indonesia menjadi bangsa yang beradab. Terima kasih telah menonton!